Oke, selamat datang di Wibu Center Udangnya alur cerita, film-film, kartun-kartun, dan komik Sebelum ke ceritanya, dukung saya dengan like, komen, dan subscribe channel ini Supaya saya bisa bersemangat dalam membuat video-video alur cerita Terima kasih guys Cerita diawali dengan kota Gangnam yang ada di Korea Tampak keramaian kota Gangnam yang dipenuhi turis asing itu ya Kemudian ada cewek yang itu, yang sedang berdiri itu ya Ia sedang menunggu lift dan akan menuju panti jompo di salah satu gedung di kota Gangnam Dan tibalah ia di tempat panti jompo Disitu banyak terdapat orang tua ya Para orang tua itu pun menatap gadis muda itu dengan tatapan aneh Sang cewek pun hanya bisa senyum melihat dirinya ditatap oleh para orang tua Kemudian ada ibu-ibu pelayan kebersihan yang menyapanya Dan si cewek pun minta ditunjukkan kamar mandi di panti jompo itu Setelah sampai di kamar mandi Ia jadi panik sekali Ia mau menangis Kemudian ia menelpon kakaknya Agar ia bisa minta tolong Agar dibebaskan dari pekerjaan sosial ini Soalnya ini menakutkan Ya kemudian sang kakak memberitahu Kalau itu memang hukuman yang pantas Karena telah merusak fasilitas umum Jadi terima saja Daripada di penjara Ya jadi cewek ini mendapatkan hukuman Bekerja sosial ya kawannya Karena di Korea ada hukuman bekerja sosial Untuk mengganti hukuman denda atau hukuman penjara ya Unik sekali ini hukumannya Dan seadik pun tidak terima Ia menyuruh kakaknya untuk menjemputnya Sekarang juga Dan sang kakak menyuruhnya untuk membiasakan diri di panti asuhan Lagian cuma seminggu Dan disitu ada pria bule yang kegirangan itu ya Ternyata itu pacarnya si gadis muda itu Dan sekarang ia sedang menjadi pelayan restoran Sang pacar pun berusaha menenangkan sang kakak Supaya sabar menasehati sang adik Jangan keras-keras ya terhadapnya Dia kan pacar gue gitu ya Tapi sang kakak malah menyuruh si bule Buat putus aja sama adiknya Soalnya adiknya susah diatur Malah sering repotin si bule Temperamen lagi Terakhir kali si adik ngamuk Di urusan migrasi ya Ketika mengurus visa si pacar bule Tapi karena pelayanannya mengecewakan Jadi si adik malah ngamuk sama petugas Sampai merusak kantor imigrasi Jadi sekarang si adik cewek ini dihukum sosial Wadidaw ganas banget dah ini si ceweknya Ya si bule pun tidak mempermasalahkannya Karena wanita memang harus seperti itu Galak garang kejam Karena itu memang bagian dari sisi wanita yang harus ia cintai Wadidaw ternyata bucin ini mah Ia pun menyuruh si kakak ipar Untuk menemukan cintanya Supaya hidupnya penuh dengan warna Ucap si bule sambil tersenyum lepas Ya kemudian si bule pun ngobrol sama kakak iparnya Ngalor ngidul gak jelas gitu ya Dengan si kakak ipar itu Ya nemenin si jombro akut ya Ia cerita masa-masa indah dengan adiknya itu ya Walah-walah-walah Malah cerita-cinta-cintaan sama jomblo Yah sang kakak pun pergi Karena ini sudah larut Ia mau istirahat di kos-kosannya Sang bule pun kecewa Karena ia belum selesai ceritanya Tapi tiba-tiba BOOM Ada gempa terjadi Si pria kaget karena gempa ini cukup besar Tapi ada yang aneh Karena ia merasakan gempa itu begitu kuat Tapi orang-orang yang ada di restoran Itu semuanya santai-santai saja cok Soalnya tidak ada yang merasakan gempa itu sama sekali Ini aneh sekali Tapi si pria pun tidak ambil pusing Karena mungkin ya terlalu banyak minum amer gitu ya Terlalu mabok gitu ya Jadi ya sebelum pulang Mampir toilet dulu buat cuci muka Karena mabok berat Dan ketika ia sampai di toilet Alang-alang terkejutnya Ia ketika melihat benda aneh yang muncul di atas Di atas kloset itu ya What the hell Apa-apaan itu dah Serem banget itu bendanya Sang pria pun merasa bingung Dengan apa yang ia lihat Apa-apaan itu dah Benduknya kayak besi Dan mengeluarkan panas serta listrik Ya sang pria itu pun hanya bisa menatapnya Dengan tatapan terkejut Sambil mengatakan Wadidaw Sin pun berpindah Di panti jompo Si cewek yang bernama Diana itu Mulai baikan Ia pun mau menemui Pak tua yang ada di panti jompo itu Dan ia menemui kakek yang bernama Kim Bai Ok Kakek itu tampak menatap Diana Dengan tatapan aneh itu ya Ia kemudian menunjukkan Telunjuknya dengan tatapan tajam Ternyata ia menunjuk ke berita televisi Yang mengatakan Berita itu memang benar Dan terlihat berita TV itu Memberitakan tentang penemuan zat kimia Yang meningkatkan kemampuan manusia Hingga 90% Sel embriom manusia Dan itu bisa ditanamkan di tubuh manusia Secara langsung melalui uji klinis Dan itu bisa membuat manusia hidup lebih lama Atau bahkan hidup dengan kekuatan super Wadidaw Ada serum seperti itu Kemudian sang kakek menceritakan Kalau sebentar lagi dunia akan hancur Dan intensitas tertinggi Dari makhluk hidup Yaitu dewa Akan mengambil alih kehidupan manusia Di bumi ini Dan ketika dewa itu telah menampakkan Maka aku akan mengikutinya Sebagai pengabdinya Dan sekarang Sudah saatnya bagi manusia Untuk bersiap Menghadapi kehancuran tersebut Karena dunia baru Akan segera dimulai Ucap sang kakek Dengan wajah cengar-cengir Mbak Diana pun terkejut Apa yang diucapkan oleh sang kakek Ia pun tertegun Tapi tidak dengan teman-teman Orang tua si kakek Mereka mulai tertawa terbahak-bahak Mereka geli sekali mendengar Hal konyol yang diucapkan oleh kakek Kim Bai Ok Yah tertawalah sepuasnya Karena hari ini semuanya akan hancur Ucap kakek Kakek Bai Ok Yang membuat Seisi ruangan Tertawa kembali Wadidaw Ini kakek ngelantur Atau gimana ya Udah kelewatan ini ngomongnya Udah diketawain banyak orang Gak malu Atau diem gitu ya Malah dipancing lagi Walah-walah Aneh bedah ini Si kakek Bai Ok Dan tiba-tiba Mbak Diana tau-tau Bersujud di hadapan kakek Kim Bai Ok Ia menunduk Dan memohon ampunan Dari dewanya kakek Bai Ok Dan itu Membuat semua kakek tua Yang ada di pantai asuhan Terdiam dan kaget Kau percaya kepadaku Ucap kakek Kim Bai Ok Ia Dewa adalah Makhluk tertinggi di dunia ini Jadi Kita harus menghormatinya Dan tolong Tandatangan ini Ucap Mbak Diana Sambil meminta Tandatangan Tanda bahwa Ia telah menyelesaikan Tugas sosial Tapi Kakek Kim Bai Ok Malah memegang Kepala Nuna Diana Dan ia pun Bingung sekaligus Panas Seperti tubuhnya Terbakar api Yang membakar apartemen Dan Diperlihatkan Neraga dunia Diana sangat kaget Melihat api-api tersebut Ia benar-benar panik Apa-apa Animidah Dan ketika Ia melihat sekitar Ternyata Kota Gangnam Telah berubah menjadi lautan api Walau-walau-walau Apa-apaan itu dah Mengerikan sekali Cuk Kota Gangnam Yang ramai dengan penduduknya Sekarang Telah terbakar Habis Walau-walau-walau Apa-apaan ini Ia pun tertumbuk lemas Melihat itu semua Dan ketika Ia melihat Kakek Kim Bai Ok Ia sangat terkejut Karena Melihat beberapa kakek Wah disitu Telah berubah menjadi Monster dan mengamuk Wadidaw Apa-apaan itu dah Monster apa itu Nonadiana pun teriak histeris Melihat monster-monster itu Ia ketakutan Yang kemudian Ibu-ibu kebersihan Menyadarkannya Dan itu semua Hanya halusinasi Soalnya Kakek-kakek tua itu Yang ada di pati compok itu Baik-baik saja Gak ada Yang jadi monster itu ya Tapi Nonadiana tetap aja ketakutan Itu sungguh Pemandangan yang sangat-sangat Horror 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 banget Dan ya Simpun berpindah Di stasiun kereta Bawah tanah Terlihat kakak Diana Yang bernama Kim Jaiun Sedang menuju kereta Untuk pulang Kekos-kosannya Dan terlihat Ia sudah menaiki Kereta bawah tanah itu Yang kemudian Ada berita mengejutkan Dari wilayah Jepang Yaitu Okinawa Karena di Okinawa Sedang terjadi Bencana yang menurikan Soalnya Di jalan-jalan Di Okinawa tersebut Muncul benda aneh Yang menghujam Beberapa kota Di wilayah Jepang Tidak hanya itu Gedung-gedung bertingkat Runtuh Satu persatu Yang diakibatkan oleh Gempa Dan sesuatu yang menumbuk Gedung-gedung itu Dan itu ya Bayangannya besar banget itu Dan itu adalah Bayangan besar Yang tidak terlalu jelas Di hadapan kamera Jaishun yang melihat itu Jadi tercengang Karena di berita tersebut Berhasil menangkap Salah satu bayangan Yang menabrak Gedung-gedung itu Dan itu adalah Kaiju Itu adalah Monster raksasa Wanjir Serem cok Gede banget itu Monsternya Sebesar gedung Tingkat 60 cok Besar banget Attack on Titan ini Yah Sin pun berpindah Keesokan harinya Orang-orang di Korea Semuanya terkejut Dengan berita Runtuhnya Jepang Mereka Ada yang percaya Ada juga yang tidak percaya Soalnya Aktivitas di Korea Masih sama Seperti biasa Tidak ada hal Yang mencurigakan Dan juga Pemerintah Korea Tidak mengumumkan Apapun Jadi berita itu Mungkin hook ya Jadi ya aneh banget Kalau ada berita Monster menyerang kota Di era modern ini Wadidaw Ini sudah abad milenial Bro Jangan percaya Hal-hal konyol Seperti itu Ucap tiga orang Korea Yang sedang ngobrol Yang diikuti Dengan ketawa lepas Sambil rangkulan Yang mana Mereka merencanakan Nanti malam Dugam yuk Di klub Soalnya Udah booking Cewek-cewek cantik ini Udah di booking Udah open PO Lumayan dah Ayo langsung dihajar Wadidaw Ternyata Pria Heidon ini Dan terlihat Disitu ada Jae Soon Yang mau berangkat Bekerja Ia saat ini Bekerja di rumah sakit Dan pekerjaan Jae Soon adalah Tukang bersih-bersih Alias cleaning service Wanjir Saya kira dokter Atau perawat Malah cleaning service Yah terima aja MC kita Adalah seorang Cleaning service Kemudian Ia disuruh seniornya Untuk bersih-bersih Ruangan ganti Dan ketika sampai Di ruang ganti Jejeng Ia langsung Mengganti pakaiannya Dengan baju dokter Wanjir Look cleaning service Cuk Pake baju dokter Segala Yah ampun dah Yang kemudian Ia foto-foto ya Dengan baju dokternya itu Dan kirim ke Insta Sorry Kirim ke TikTok dulu lah Biar Biar viral gitu ya Ganteng pake baju dokter Viral dah Ini ke TikTok Wanjir dah Bedebah ini orang Malah flexing di medsos Pake 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 tipu-tipu lagi Yah mungkin ini Gambaran nyata ya Orang-orang yang Flexing di medsos Padahal gak sesuai Dengan kenyataannya Alias Hoak Dan ya Scene pun berpindah Di sore hari Saatnya Pulang kerja Terlihat Jason kecapean Ia pun Mau pulang ke kos-kosan Naik kereta ya Ia pun tertidur Di dalam kereta itu Dan tiba-tiba Cuiiit Keretanya mengerai mendadak Dan ternyata Ada suatu benda Yang memblokir Jelur kereta itu Aneh banget lah Itu bendanya Seperti besi kerucut-kerucut Itu ya Jason pun bangun Ia kaget dengan kereta Yang mengerai mendadak Dan ketika ia bangun Ia malah melihat Remaja gaul Yang sedang mengobrol Itu ya Yang mana ada cewek Yang imut banget Itu mah Wadudau Malah lihat cewek imut Sampai-sampai Jason jadi kepincut Itu ya Yang itu membuat Si cewek jadi gak nyaman Jadi diprototin Jason itu ya Ya jadi malu Ya jadi takut Itu ya sama si Jason Diprototin gitu loh Dan itu Membuat Jason Malah malu-malu Kucing Wancit gak jantan Gak jantan lu bro Cemen Yang kemudian Ada telpon dari HP Jason Itu Diana Adiknya Sang adik bercerita Kalau ia mau ke Panti Jomboh Lagi hari ini Karena ada hal aneh Yang mengganggunya Soalnya Kemarin ia diperlihatkan Kota wilayah Korea Yang haus terbakar Mirip dengan yang terjadi Di Jepang saat ini Ia pun mau memastikan Hal tersebut Dengan menemui kakek Baik Oh Mungkin yang ia rasakan Ada hubungannya Dengan kakek tersebut Dan saat ini Diana sedang berada Di bis umum Di kota Gangnam Dan tiba-tiba Jalannya tergedang banjir Gak ada hujan Sama sekali tuh ya Kenapa jalannya Malah jadi banjir Dan ternyata Ada tsunami Di belakang Bis itu Wah-wah-wah Lari cuk Malah telponan Diana yang melihat Tsunami tersebut Jadi shock Tapi Yang ia lihat Tidak hanya tsunami Tapi ada sesuatu Di belakang tsunami itu Yaitu Monster sebesar Gedung bertikat Yang kepalanya ada Tentacle itu ya Walah-walah-walah Apaan itu Cuk Segera Panggil Ultraman Ada Kaiju Jaisun yang ada di kereta pun Kaget karena tiba-tiba Adiknya teriak histeris Dan teleponnya Di reject Waduh Di reject Di reject Di reject aja Dan apa yang terjadi Jaisun jadi khawatir Dengan adik perempuannya Apa yang terjadi ini Walah-walah-walah Kenapa malah Di reject ini Kemudian Sin berpindah Di tempat Para masinis Yang mengecek Besi kerucut Yang menghambat Jalur kereta api Mereka tampak bingung Dan melaporkan Kejadian tersebut Ke kantor pusat Dua masinis itu pun Mengecek Lebih dekat lagi Benda asing tersebut Yang ternyata Benda itu Telah menembus ke atas Wadidaw Bakal susah Mindahinnya ini Lagian ini Apaan dah Kok aneh banget dah Ya salah satu masinis itu pun Ke kereta Dan dia melaporkan ini Kepada para penumpang kereta Kemudian masinis yang satu Mau memfoto Benda tersebut Ia pun memfotonya Dengan iphone ya Yang kemudian Jepret Muncul monster putih Yang menegutkan Tepat berada di depan masinis Yang memfoto itu Yang kemudian Sin berpindah Wajit Udah ada monster Yang malah Sin berpindah Saya kira Mau dilahap Ya Sin berpindah Ketempat Jaisun Ia berusaha Menelepon adiknya kembali Tapi tidak berhasil Yang diikuti Dengan matinya Lampu kereta Kemudian penumpang Bertanya-tanya Apa-apaan ini dah Kok keretanya berhenti Dan listriknya mati total Ada apa ini sebenarnya Yang kemudian Masinis mengecek Kelistrikan yang ada Di kereta tersebut Dan tiba-tiba Cering Teman masinis Yang tadi ada di luar Dimangsa dengan Utoh oleh monster Tapi si masinis Yang ada di kereta Tidak tahu Apa yang terjadi Karena ia hanya melihat Kalau temannya Melayang setengah badan Ia pun bingung Dengan ngeri Soalnya Tidak terlihat Apapun disitu Cuma setengah badan Temannya aja Yang melayang-layang Wadidaw Ada apa ini Ia pun ketakutan What the hell Monsternya tembus pandang Cuk Gak kelihatan Sama masinis pun ketakutan Ia berusaha keluar Tapi terlambat Dan Tua Gerbong masinis Dihantam benda keras Para penumpang Kaget mendengar suara itu Yang kemudian Diikuti dengan banjir Masuk ke dalam kereta Jason panik Ia kemudian Menghindar dari air Ia merasa Ada sesuatu Yang salah ini Kemudian Para penumpang Memecahkan jendela Untuk pergi keluar dari kereta Mereka melompat Lewat jendela Kemudian Tiga remaja gaul Yang berusaha Memecahkan kaca Gak bisa Gagal Cuk Lemah banget dah Dan si Jai Cun Berusaha Menelpon si adik Ia mau tahu Sebenarnya Apa yang terjadi Tapi Ketika memencet tombol Ia malah Taipo itulah Ia malah Menekan tombol kamera Yang kemudian Ia melihat ada Seorang pemuda Yang berlali Menghindari sesuatu Dan Jai Cun Tidak sengaja Mengarahkan kamera Hp nya Ke arah pemuda itu Yang ternyata Cerut Kepalanya hilang Cuk Serem banget ini Diserang monster Takasat mata Kabur 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 Jai Cun pun Panik Ia tetap Merekam kamera Hp nya Dan ternyata Masih banyak orang Yang diterkam Monster takasat mata Itu ya Jai Cun Bener-bener Ketakutan Kemudian Jai Cun Berteriak kepada Tiga remaja itu Ia menyuruh Tiga remaja itu Untuk tetap Berada di dalam kereta Karena Ada monster Di luar kereta Tiga remaja itu Pun terdiam Yang kemudian Mereka marah Mana ada monster Di dunia ini Kampret Dan ya Malah salah satu Remaja itu pun Kabur lewat jendela Itu ya Jai Cun Dan si cewek Imo terdiam Mereka tidak mau keluar Tapi Jaket merah Menarik si cewek Untuk segera keluar Dari sini Dan si cewek Tidak mau Ia ternyata Mempercayai Ucapan Jai Cun Yang kemudian Karena gak sabaran Salah satu remaja itu Pun pergi keluar Dan ia berlari Jai Cun Berusaha menghentikan Si jaket merah Ia mau menunjukkan Yang ia lihat di kamera Ia akan memperlihatkan Hasil videonya Kepada si jaket merah Akan tetapi Ketika mau menunjukkan Videonya HPnya malah Mudar Wanjet Lowbat Cuk Lagi genting Malah lowbat Ya si jaket merah pun Keluar dari kereta Dan si cewek imut Mendekat ke arah Jai Cun Ia memberikan Jai Cun Powerbank Untuk mengecas HPnya Dan ya Sekarang mereka tinggal Berdua Di dalam kereta Bawah tanah Yang terbenam banjir Banjir sudah mencapai leher Jai Cun Segera menyalakan HP Untuk membuka Kamera HP Ia mau memastikan Kalau di jalur Yang ia lewati Tidak ada monster Yang muncul Karena airnya Sudah terlalu Dalam itu ya Jai Cun Dan cewek imut Pun menyelam Dan mereka Berenang Di dalam gerbong Kemudian Jai Cun Membuka kamera Dan ia tetap Memastikan Kalau di jalur Yang ia lewati Sekarang Aman dari monster Dan ketika Jai Cun Melihat keluar jendela Walah Walah Alangkah terkejutnya Ketika ia melihat Makhluk-makhluk Seperti ikan Monster ikan Sedang bergerak Bebas Dalam air Dan monster itu Berteriak keras Di dalam air Tapi Jai Cun Tidak bisa mendengarnya Jai Cun pun panik Dan ia kembali Mengambil nafas Dan menyelam Kembali menuju Belakang gerbong Tapi ketika menyelam Si cewek imut Tidak kuat Untuk tahan nafas Dan ia pun Pingsan Kehabisan oksigen Jai Cun pun Memegangnya Dan melihat Di jendela Dengan kameranya Dan ternyata Bajajeng Banyak sekali Monster yang menantinya Untuk keluar Dari kereta Wadidaw Monsternya ganas-ganas Ngericok Mengerikan sekali Itu monsternya Mereka menanti Jai Cun Untuk keluar Untuk disantap Walah-walah-walah Terjebak nih Di dalam air Dan monster Dan bersambung Cerita dilanjutkan Jai Cun pun Berusaha lari Karena jendelanya Ternyata sudah pecah Jadi si monster Bisa masuk Kapan saja Dan benar Si monster Masuk lewat jendela itu Dan melilit Kaki si cewek Jai Cun pun Tidak bisa Berbuat apapun Ketika melihat Si cewek tersebut Ditarik monster-monster itu Ia malah Kabur Menyelamatkan Dirinya sendiri Aganda Tapi Ia tidak tega Kemudian Berbalik arah Ia pun Menuju si monster Dan Menahan Mengut monster tersebut Untuk menelan Utuh si cewek Tapi Jai Cun Tidak kuat Ia butuh Oksigen Dan ketika Jai Cun Panik Jai Cun Melihat ada Sepatu hak tinggi Itu ya Ia pun Meraih Dan Cerot Ditusuk dah Itu si mata Si monster Dengan sepatu hak tinggi Monster itu pun Kesakitan Dan melepas Lilitan Kepada si cewek Jai Cun pun Kabur Dan menuju Ke atap Kereta Di dalam gerbong Telah banjir Sepenuhnya Tidak ada udara Sama sekali Jadi Langsung kabur Ke atap kereta Gerbong Dan ya Sampailah Ia di atap kereta Ia pun Kesakitan Karena terlalu lama Di dalam air Ia pun mengecek Si cewek Apa ia masih hidup ya Dan ternyata Ia sudah tidak bernafas Jai Cun pun Melakukan CPR Ia melakukan CPR Untuk menyelamatkan Si cewek imut Ya sekalian Yaitu Kes-kes Wak 그� Sedang bawa darurat Ini malah Aneh-aneh Dan setelah melakukan CPL Gia Cun pun Menyerah Karena si cewek Tidak membaik Ia tidak Ia tetap Tidak bisa bernafas Gia Cun pun Putus asa Dan menganggap Si cewek telah K Ia pun meninggalkan Si cewek Dengan perasaan Bersalah Karena mungkin Si cewek itu Akan menjadi Santapan Para monster ikan Ini itu ya Mereka masih Karena monster-monster itu masih mengintai Jaishun yang ada di bawah air Mereka tetap berenang menunggu Jaishun kecebur Dan tiba-tiba kereta bergetar keras sampai-sampai Jaishun terjatuh Ia pun merasakan kalau ada sesuatu yang besar bergerak di atas kereta Karena getarannya bisa ia rasakan Dan ternyata ketika ia melihat si cewek imut itu Si cewek ternyata mengeluarkan air dari mulutnya Artinya si cewek selamat Wanjid kenapa gak dari tadi cuk selamatnya malah udah gawat malah baru selamat Jaishun pun berlari ke arah si cewek imut untuk menyelamatkannya Dan tiba-tiba Ada monster besar yang tiba-tiba muncul dari atap Dan menghancurkan atap dengan kekuatan yang dahsyat Ya gimana gak dahsyat bertan gitulah dihancurkan gampang banget Jaishun pun panik Ia menurut si cewek untuk segera bangun Ia berteriak sekeras-kerasnya kepada entuh cewek untuk segera bangun Boy bangun cuk Si cewek pun bangun dan ia dipapah oleh Jaishun untuk segera berlari Karena di belakangnya ada monster raksasa berlari ke arahnya dengan tatapan lapar Wanjid serem banget cuk dikejar-kejar monster Wadidaw cepetan lari Jaishun Akan tetapi Tiba-tiba besi-besi kerucut muncul secara tiba-tiba Besi-besi itu mau menutup jalur pelarian Jaishun Tapi Jaishun berusaha untuk berlari lebih cepat Ia pun melompat dan Safe Berhasil selamat Monster-monster itu pun terhalang oleh bersi kerucut Dan tertahan di situ ya Jaishun dan si cewek itu pun melihat monster-monster itu dengan raung-raung yang ganas Yang kemudian ada salah satu monster yang melepas lidahnya ke arah Jaishun Yang mana Jaishun tidak sadar kalau si monster melepas lidahnya Jaishun pun menatap tembok itu dengan kengerian Karena dibalik tembok besi itu ada monster-monster ganas Yang sedang menyerang manusia di bumi Korea Wah yang jirat Mungkin ini sama seperti terjadi di Jepang kemarin ya Walau-walau-walau Bener-bener gas wacuk Tapi tiba-tiba si cewek kesakitan Sepertinya ia terluka di bagian kakinya Dan terlihat si kaki cewek terluka cukup dalam itu ya Butuh penanganan ini mah Jaishun mendebak kalau ini terluka akibat gigitan si monster yang tadi ya Yang mau memakan si cewek itu ya Dan ternyata buku Si cewek malah jatuh Wadidaw bener-bener beban ini si cewek Kemudian si cewek mengatakan kalau dirinya lho sangat lemas Ia merasa sangat mengantuk Dan ia pun pingsan Yaelah tambah jadi beban ini si cewek Ya udah dah mau tidak mau Jaishun pun menggendongnya Dan ia melihat ke arah keluar Jalan keluar menuju ke atas Akan tetapi airnya ternyata berada di luar ya Berarti itu sama saja kalau menaiki tangga Maka banjirnya akan semakin besar Ia pun mencari jalan lain Ia pun melihat ke arah keluar yang bertuliskan exit tuh ya Dan ia pun berlari ke arah exit tersebut Yang ternyata ramai sekali pintu keluarnya Dan itu adalah pintu keluar yang menggunakan lift untuk naik ke atas Wajit malah rebutan Wadidaw Udah pada panik semua itu ya Jaishun menanyakan kepada orang yang antri itu ya Ia bertanya kepada semua yang berada di situ Ya si pria pun menjelaskan Kalau tangga darurat dan tangga utama telah tertutup Karena di atas telah banjir besar Itu semua awalnya diumumkan di pusat pengumuman Tapi setelah itu mereka tidak menyiarkan apapun lagi Jadi tidak ada informasi lagi di atas sekarang Yang berfungsi cuma lift untuk keluar ini Karena semuanya telah terblokir Dan ketika sedang mengobrol Langit-langit tiba-tiba runtuh Muncul besi kerucut yang tadi di bawah rel kereta ya Wajit Ternyata sudah sampai ke atas Orang-orang di situ pun langsung panik melihat muda aneh itu Dan tepat setelahnya pintu lift terbuka Semua orang yang ada di dekat pintu itu langsung masuk secara paksa Dan langsung penuh ya Wadidaw Semua orang yang ada di situ langsung panik Ingin masuk semua karena mereka ketakutan Jin Sung pun berinisiatif agar ia dan si cewek ikut bisa masuk ke lift tersebut Dan ya terbesit ide Yakni pura-pura kalau si cewek sedang hamil dan berteriak Minta bantuan Tolong kami Tolong istriku sedang hamil Tolonglah kami Ucap si Jae Soon sambil memperlihatkan cewek imut Yang berbungkus jaket Menandakan Ia hamil pura-pura Malah-malah-malah Malah pura-pura hamil Jae Soon Jae Soon pinter banget dah Ya para penonton pun jadi merasa perhatian Mereka pun menjadi tenang Tidak rebutan masuk lift lagi Dan mempersilahkan Jae Soon dan si cewek imut untuk masuk terlebih dahulu Ia pun masuk lift dengan jalan kaki pelan-pelan Dan ketika Jae Soon masuk ia menyalakan HP kameranya untuk melihat keadaan sekitar Karena ia khawatir monster sudah masuk Dan ternyata memang benar Monsternya sudah masuk itu ya Wajit cepet benercuk Bahaya cepet naikkan liftnya Jae Soon pun panik melihat monster yang ada di kamera HPnya Mereka merayap-merayap seperti cicak besar Yang siap menerkam manusia yang tidak bisa melihat mereka Wadidaw, bakal dibantai lagi di emang manusia Dan kemudian Muncul air dari bawah Yang memasuki pintu lift Beberapa orang mulai panik dan menyuruh liftnya untuk cepat naik Supaya bisa gantian gitu ya Yang kemudian Jae Soon memencet pintu naik Dan pintu lift pun tertutup Tapi sebelum tertutup Jae Soon melihat ada anak kecil dengan ibunya Jae Soon melihat anak itu Dan ia jadi iba gitu Jadi kasihan gitu Ia pun menahan pintu lift itu Dan memasukkan anak beserta ibunya itu ya Tapi karena anak ibu itu masuk Liftnya jadi tidak mau naik Karena terlalu berat Jadi stagnan itu mah Semuanya jadi tambah panik Karena airnya sudah meninggi Jae Soon pun menarik tas seorang pria tua Dan menang buang tas itu Tapi pria tersebut tidak terima Karena itu tasnya isi barang-barang elektronik miliknya itu ya Ia pun marah dan memukul Jae Soon Sudah dipukul dah itu si Jae Soon Tapi tidak hanya itu Jae Soon pun mengambil tas ibu-ibu dan membuangnya Nah di saat itu Beberapa manusia yang berada di garis belakang Sudah mulai dimakan satu persatu oleh si monster cicak Dan yah darahnya mulai berceceran Dan sekarang banyak orang yang terbang dan terkoyak Wanjrit si monster sudah mulai kelaparan Cuk ngeri dah bakal dibantai lagi ini Orang-orang yang ada disitu pun mulai panik Dan menuju lift untuk naik Tapi ada seorang ibu yang mendorong ibu dari gadis kecil yang tadi Yang ditolong sama Jae Soon Ia pun turun dan liftnya mulai menutup pintu Dan naik Si gadis kecil menangis memanggil ibunya Ia teriak histeris karena kehilangan ibunya Akan tuh tapi Tiba-tiba cewek imut matanya berubah Matanya menjadi empat pupil Wanidaw apa-apaan itu ngerit Yang kemudian Cerut Tiba-tiba rambut si cewek imut Berubah menjadi sekuat palu besi Dan menusuk beberapa orang yang berada di lift itu Jae Soon panik Ia langsung menunduk supaya tidak terkena tentakel rambut itu Dan Wah Walah-walah-walah Malah si cewek jadi monster Gila-gila-gila-gila-gila Apa-apaan ini Jadi tambang ngericuk Ditolong malah jadi monster Si cewek pun langsung mengkir semua manusia yang ada di lift itu ya Kecuali Jae Soon dan gadis kecil yang menunduk Kemudian Si cewek monster Ia menatap Jae Soon dengan mata pupil empatnya Yang membuat Jae Soon keterutan Tapi pintu lift langsung terbuka Karena sudah sampai Jae Soon langsung melompat keluar Bersama si gadis kecil Dan ia melihat pemandangan memberikan Dimana para manusia yang berada di lift Digituin sama entuh cewek Ia lihat aja tuh gambarnya kayak gitu Ngeri banget cok Saya gak bisa ngucapin apa-apa itu Njericet Hodor banget dah itu Dan ya pintu lift pun tertutup Jae Soon bener-bener ketakutan Dengan apa yang ia alami Tapi ternyata Hal mengerikan itu Belum selesai Setelah ia melihat lingkungan sekitar kota Dimana makhluk raksasa Sudah berjalan santai Merusak gedung-gedung tinggi Mereka menginjak-ginjak mobil Merusak jalan Dan ya Mereka merusak segalanya Ya pokoknya sekarang Korea mengalami hal yang sama dengan Jepang Yaitu Dihancurkan Walau-walau-walau Ternyata Di dalam sama di luar Sama saja Sama-sama Hancur Dibantai sama monster Walau-walau Ngeribang Kemudian Sin berpindah Di dalam pesawat Ada beberapa tentara Amerika Yang sedang terbang Dan disitu Ada tentara yang Sedang santai Memakan permain karet Wanjrit Ini sedang mengerikan Bos Kenapa lu malah santai-santai gitu Kemudian Ada komandan Kepala Botak Yang menghampiri Para prajurit tersebut Ia memberitahu Kalau misi mereka Adalah mengamankan Seorang kakek tua Yang ada di foto itu Dan ternyata Foto itu adalah Kim Bai Ok Wanjrit Itu kakek tua Yang ada di Pandi Jombo itu ya Yang sama Nona Diana Itu adiknya Jaishun Yang kemarin Dikunjungi oleh Nona Diana What the hell Apa-apaan ini Ternyata Dia jadi incaran Tentara Amerika Cuk Ada apa ini sebenarnya Kita belum dikasih tahu Kemudian Komandan Botak Memberitahu Kalau si pria tua ini Merumahkan Jeronimo Yang baru Apa tuh dah Jeronimo Apa-apaan tuh ya Jeronimo itu Nama apa itu ya Belum ada keterangan Sementara ini Kemudian Si Botak Kembali menjelaskan Kalau Kim Bai Ok Sekarang ada di Kota Gangnam Dan sekarang Gangnam menjadi area baru Para monster Jadi Para tentara Disuruh untuk Berhati-hati Dan segera Menemukan Kim Bai Ok Dan membawanya Dari kota Gangnam Dan semua misi ini Sangat menentukan Nasib dunia Dan di tangan tentara ini Misi tersebut Dipasrahkan Dan ya Semua tentara pun Bersiap untuk terjun Karena mereka Sudah sampai Di wilayah Gangnam Akan Tetapi Tiba-tiba Ada serangan api Menyerang pesawat-pesawat itu Dan beberapa pesawat Terkena serangan api itu Dan Meledak Mericuk Apalagi ini mah Serangan api dari udara Belum perang Sudah keuduluan ini mah Para tentara Walau-walau-walau Dan ternyata Monster Raksasa Yang kepalanya Ada tentakel itu ya Serta Dadanya mengeluarkan api Dan punggungnya Mengeluarkan asap Yang kemudian Punggung monster itu Mengeluarkan cahaya api Yang semakin terang Dan Puar Punggung si monster Mengeluarkan tembakan api Yang menyerang pesawat-pesawat itu Yang kemudian Komandan Menyuruh semua prajurit Untuk terjun Bayung sekarang juga Dan Puar Pesawatnya Kena tembakan Sang monster Dan para tentara Sudah mulai berterbangan Menghindari serangan-serangan itu Tapi Beberapa tentara Tidak selamat Karena keadaannya Benar-benar Seperti medan perang Yang perat sebelah itu ya Walalala Benar-benar Purnah ini manusia Tentara aja Udah langsung Kau Kemudian beberapa tentara Sampai di kota Gangnam Yang kemudian Mereka berhasil Menemukan Gedung Panti Joko Tempat si Kim Bayo Dan para tentara Mulai masuk ke gedung itu Dan menemukan Kim Bayo Yang ternyata Dezeng Apa-apaan Itu si Pak Tua Rambutnya menjadi Ranting-ranting pohon Apa-apaan Itu dah Aku menemukan Dunia baru Di buku ini Ini cerita yang mana Seorang pria Menemukan dunia baru Ucap Pak Tua Kim Pria itu Tidur dengan nyenyak Dan ketika Membuka matanya Si pria itu Melihat monster Tapi monster itu Menghilang Kemudian Muncul lagi Dengan banyak monster Yang telah dibukakan Gerbangnya Di langit Dan apa yang Kalian lakukan saat ini Percuma saja Karena aku Telah membuka Gerbang itu Sekarang Ucap Pak Kim Menjelaskan Apa yang terjadi Ini zat beta Zat yang dapat Meningkatkan tubuh Tapi Hanya 50% Tapi ini Sudah cukup Untuk bertahan Di saat Pak Kim Berbicara Tiba-tiba Senjata yang Ditodongkan ke Pak Kim Mengeluarkan Ranting-ranting kecil Dilarasnya Para prajurit Kaget Apa yang terjadi Dengan senjatanya Dan tiba-tiba Serok Kepala Pala tentara Ditumbuhi Ranting-ranting Aneh Yang muncul Secara paksa Dan itu Membuat Pala tentara Kesakitan Malah-malah Malah langsung Kau tentara itu Tanpa berbuat Apapun Halah Dan ya Sing pun Berpindah Terlihat Jaesun Sedang berlari Bersama anak kecil Yang ia selamatkan Kemudian Ia melihat Banyak orang Yang akan pergi Menuju bawah tanah Untuk Menggunakan kereta Bawah tanah Dan pergi dari Kota Gangnam Tapi Jaesun Berteriak Hoi Di dalam kereta Bawah tanah Bahaya Jangan ke sana Kemudian Jaesun Melihat Pak Polisi Dan ia Menyuruh Pak Polisi Untuk menghentikan Para warga Yang akan menuju Ke bawah tanah Tapi Pak Polisi Itu berteriak Cepat pergi Ketempat tinggi Cepat Naik 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 Ucap Pak Polisi Kemudian Jaesun Meminta Pak Polisi Untuk menghentikan Ada beberapa warga Yang mau masuk Ke bawah tanah Dan menyuruhnya Untuk menghentikan mereka Tapi Pak Polisi Buruh amat Ia tetap berteriak Cepat ke tempat Lebih tinggi Dan Puk Jaesun Dipukul Pak Polisi Karena dianggap Mengganggu Jaesun pun Kesakitan Dan tiba-tiba Jaesun baru sadar Kalau di permukaan Juga ada monster Yang sama Karena air telah Sampai ke permukaan Ia pun memuka Kamera HP-nya Dan melihat Sekelilingnya Dan alang-alang Tukerjutnya Ia ketika melihat Ada tsunami besar Sudah menerjang Di hadapannya Persis Wajit Bukan monster Ternyata gelombang tsunami Walau Bahaya Pandasan Sepak Polisi Berlari menjauh Dan menyuruh Untuk naik ke tempat Yang lebih tinggi Ternyata Itu Wadidaw Ada tsunami Ngericu Jaesun pun Berlari dari tsunami Itu Dan ia menggendong Si gadis kecil Supaya cepat Pergerakannya Dan ia melihat Ada beberapa orang Yang menaiki tangga Landai dua Yang mana Ada seorang wanita Yang mengangkat Orang satu persatu Itu ya Jaesun pun Bergerak ke arah wanita Itu Ia langsung Mengangkat si gadis kecil Agar ia Selamat duluan Dan si wanita pun Mengangkat si gadis kecil Terlebih dahulu Yang kemudian Jaesun minta tolong Untuk diangkat juga Dan ketika si wanita Mau mengangkat Jaesun Tsunami sudah Sampai di depan Jaesun Wala Terlambat Jaesun Si wanita pun Memegangi Tangan Jaesun Supaya tidak terbawa Arus Dan menarik Sekuat tenaga Tubuh Jaesun Tapi si wanita Tetap wanita Ya Ia tidak kuat Dan tangan Jaesun Pun terlepas Dan ia Terbawa arus Dan ketika Ia terbawa arus Ada Mini bus Yang melaju cepat Dan terbang Ke arah Jaesun Dan akan jatuh Jaesun kaget Karena ia akan tertimpa Mini bus Dan BUSH Jaesun pun Tenggelam Kemudian Jaesun pingsan Dan tenggelam Lebih dalam Agandat Tapi Hai kakak Ibar Aku akan menolongmu Itu ada tangan Yang mengangkat kaki Jaesun Itu ternyata Eddie Pacarnya Adiknya Jaesun Ia mengangkat kaki Jaesun Dengan mudahnya Laki-laki berotot Kuat banget Sampai Jaesun Dianggap empeng Dan ia Menyelamatkan Jaesun Dari tenggelam Jaesun Selamat Alhamdulillah Aduh-duh-duh Menegangkan Jok-jok Kemudian Di suatu tempat Ada seorang wanita Yang memegang tiang listrik Ia berhasil selamat Dari gelombang tsunami Ia berteriak Minta tolong Karena ia tidak bisa Apa-apa Karena ketakutan Yang kemudian Serot Ia langsung Dipenggelamkan Oleh sesuatu Dan muncul Cairan merah Serta Tas si wanita Wanjrit Wanjrit Monsternya Sudah muncul Di permukaan kota Ampun dah Ini benar-benar Pembantaian manusia Akhir dunia ini Ini komik Sadis benar dah Kembali ke Jaesun ya Sekarang Ia berusaha Menyadarkan Jaesun Dari pingsangnya Ia menampar-nampar Jaesun Dengan keras Sampai akhirnya Jaesun Berhasil sadar Dan mengeluarkan air Dari mulutnya Ia pun kaget Begitu melihat Di depannya ada Eddie Si pacar adiknya Yaitu Diana Yang ternyata Eddie berhasil selamat Berkat balon istana Yang sedang Ia gunakan Di taman kanak-kanak Dan ia sekarang Bersama Lima bocil Yang berhasil Ia selamatkan Kemudian Jaesun menjelaskan Kalau banjir tsunami ini Benar-benar mengerikan Karena di dalam air itu Ada mosernya Ia sempat melihat Beberapa moser Yang berenang Di dalam air Tapi itu di bawah tanah Dan sekarang Pasti kejadiannya sama Ada moser di bawah air itu juga Kemudian Jaesun menjelaskan Kalau moser-moser itu Telah memakan Beberapa manusia Ia menyaksikannya secara langsung Dimana moser-moser itu Memangsa manusia Dengan brutal Dikunya hidup-hidup Cuk Ditelan Tanpa Nasi bumbu Dijadikan tahu bakso Sesuka mereka Wancit bah Itu Itu monster Benar-benar ngeri Gak ada akhlak Benar-benar itu monster Pakai bumbu Kayak atau Sedidaknya berdoa dulu Pas mau makan Yang malah Gak ada akhlak Langsung ngap Masih ada sisanya lagi Benar-benar Monster ini Bazir Cuk Tapi Edi berusaha Menenangkan kakak iparnya Supaya tenang Kalau memang itu nyata Maka harus ada Tindakan Dan tetap berpikir tenang Logis Dan solutif Jangan negabah Dan jangan pandik Harus berpikir dengan Kepala dingin Ya berkat itu Jaesun menjadi tenang Kemudian Hal konyol Dilakukan oleh Edi Dengan bernyanyi Di hadapan para bocil Para bocil pun Jadi risih Itu ya Dan menyuruh Si om Edi Untuk menyelamatkan Orang-orang Lebih banyak lagi Tidak hanya satu orang Ya Edi pun tersenyum Dan berusaha Menenangkan para bocil itu Supaya santai saja Karena orang-orang Sudah mengamankan dirinya Masing-masing Kemudian Jaesun menyelah Ia baru mengingat Sesuatu Adiknya Ia baru ingat Adiknya si Diana Si adik Si adik Diana Terakhir kali Menelpon Yang sedang berada Di jalan Gangnam Ya Dia berada di bus Dia masih ingat Diteleponnya Sang adik Akan menuju Ke Pandi Jompo Untuk melakukan Hukuman sosial Ya Ia pun mencari Adik Diana Ia mulai khawatir Dengan keadaannya Kemudian Jaesun memberitahu Edi Kalau ia mau Mencari adiknya Yang berada Di kota Gangnam Mendengar Diana Ada di kota Gangnam Edi benar-benar Panik Edi benar-benar Panik Dia merasa khawatir Karena kekasihnya Ada di tempat Yang berbahaya Wanjerit Tadi lu menenangkan Jaesun Sekarang lu malah Panik Mana-mana Omdolubang Dan ya Sin pun berpindah Terlihat ada Jarum suntik Dan serum biru Yang dipegang oleh Seorang wanita Tentara ya Yang kemudian Ia menaruh serum tersebut Di dalam sebuah koper Dan ia membawa Koper tersebut Dengan keamanan Super ketat Dari tentara Amerika Serikat Kemudian Pria di samping Tentara wanita Itu menjelaskan Kalau ini adalah Misi yang sangat rahasia Karena serum ini Adalah obat ajaib Yang dapat Menyelamatkan manusia Saat ini Dengan serum ini Harapan manusia Dipegang Jadi Dipastikan Misi kali ini Tidak menemui Kegagalan Sang wanita pun Hanya bisa Diam Dijelaskan Misi oleh Pria tersebut Kemudian Di luar kapal Ternyata Di hanggar Pesawat tempur itu ya Wanita tersebut Sudah disiapkan Pesawat jet Untuk mengantarkan Serum tersebut Kepada Seseorang Tapi Cuacanya Sedang tidak mendukung Jadi agak susah Untuk lepas landas Tapi si pria tentara Yang bersama wanita tentara Itu tidak mau Tahu Yang menyuruh Si pilot Dan teknisi pesawat jet Untuk segera Menyiapkan pesawat jet Sekarang juga Jangan ditunda-tunda Tapi teknisi Dan pilot Memberitahu Kalau mesin elektronik Semua Tidak bekerja Termasuk Mesin operasi pesawat Semua alat Kelestrikan Telah padam Bahkan Sekarang kapal induk Yang mereka tumpangi Hanya mengikuti arus Tidak bergerak Menggunakan turbin Tapi hanya Mengikuti arus Badai Pria tentara Itu pun Keringat dingin Sebenarnya Apa yang telah terjadi Ia sekarang Ada di laut Cina Yang sedang Menuju ke Amerika Untuk mengantar Serum tersebut Dan ia Terbawa arus Arus ini Aneh sekali Menuju kemana ya Mereka sendiri Tidak tahu Karena google mapnya Mati Wadidaw Sekelas kapal induk Amerika Google map aja Mati Malah-malah-malah Kapal induk Amerika Memang Tidak guna Si wanita tentara Pun mengecek HPnya Dan ternyata Memang benar Mati itu Sersan Dolores HPnya juga mati Sepertinya Memang benar Semua perangkat elektronik Tidak berfungsi Ucap Si wanita Yang ternyata Wanita tentara itu Adalah Sersan Dolores Namanya Agak susah ya Hampir mengucapkan Kolores Ya mereka bertiga pun Masuk ke dalam kapal Dan ternyata Di dalam ruangan komando Ada beberapa kapten Yang sedang ngantri Di depan ruang komando Sersan Dolores Jadi bingung Ini kenapa dah Kenapa Para pimpinan devisi Ada disini Kemudian Chief Head Keluar dari ruang komando Dan bertanya Kepada para bawahannya Apakah Disini ada Yang bisa berbahasa Jepang Ucap Pria Sang komandan Kemudian Sersan Dolores Mengacungkan tangan Ia mengaku Kalau ia bisa Berbahasa Jepang Dengan lancar Tidak hanya lancar Cuk Ia pernah kuliah di Jepang Dan membuat skripsi Dengan bahasa Jepang Jadi ia sudah ngelotok Alias Sudah di luar kepala Maksudnya gitu ya Ya komandan pun Menyuruhnya Untuk masuk ke dalam Ruang komando Karena ia disuruh Menterjemahkan Pesan dari militer Jepang Agando Tapi Sebelum masuk ke ruang komando Ada suara melengking Dan ombak besar Yang menerjang kapal induk Amerika itu Kaca-kaca pecah Dan orang-orang yang disitu Tergoncang dengan hebat Bahkan Yang ada di hanggar Pun berjatuhkan Karena gelombang ini Dan Cuzeng Anda bisa melihat Ombak sebesar itu Gede banget Cuk Itu bisa mengangkat kapal induk Menjadi 80 derajat Ngeri Cuk Pesawat yang ada di hanggar Pun berjatuhan Kedalam lautan Dan Piyur Kapal induk Kembali ke posisinya Ia kembali Dengan benturan yang besar Yang membuat Orang-orang Dalamnya Menjadi terguncang-guncang Walang-walang-walang Kemudian Sersandolores Terkait dengan Sosok monster laut Yang naik ke kapal induk amerika Dan terlihat Monster bertetangkel Yang sudah naik Ke kapal induk amerika itu ya Yang kemudian Monster itu Tiba-tiba Menyelam ke dalam laut Dan Cezeng Terlihat ada bangunan besar Seperti istana Di tengah lautan lepas Dan kapal itu Menuju ke pintu Masuk istana tersebut Mereka berlayar Seperti didorong oleh sesuatu Ngericuk Apalagi ini marah Nggak tahu dah Ngeri banget lah Isinya semuanya Ya lanjut Kapal AS pun Masuk ke pintu Celah istana Tengah laut itu Dan terlihat Dinding-dinding pintu Tampak seperti Kunung es yang besar Sampai-sampai Para perajulit Yang selamat Merasa takjub Dengan besarnya Kunung es ini Tapi anehnya Disini tidak terasa Dingin sama sekali Malah terkesan panas Sampai-sampai Membuat Dolores Dan dua pria penjaganya Menjadi keringatan Begitu juga Dolores Yang merasa Seperti sedang Dimangsa oleh Sesuatu yang besar Kemudian Sirsat Dolores Menyuruh penjaganya Yang ternyata Bernama Arthur Dan Jackson Untuk kembali Ke dalam kapal Dan mengambil Satu set senjata tempur Serta peledaknya juga ya Jangan lupa Bahwa sebanyak mungkin Karena situasinya Mungkin semakin Menjagam Wadidaw Bakal perang ini Kayaknya Dan ya Ternyata memang benar Salah satu kapal penjaga Telah dibangsa Secara bulat-bulat Oleh monster kerakan raksasa Dan itu yang Anda bisa melihatnya sendiri Kapal itu Ditinggelamkan Tanpa perlawanan Wanjirin Bersambung